Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Lutti Hadi 90 channel Pada kesempatan kali ini kita akan coba membagikan tips Bagaimana caranya membedakan antara ikan molly balon Yang sedang hamil dan yang tidak hamil Jika kita lihat dari bentuk tubuhnya Maka ikan jenis molly ini terbagi menjadi dua jenis Yaitu yang pertama ikan molly dengan tubuh normal atau panjang Sedangkan yang kedua adalah jenis ikan molly balon atau beruk tubuh bulat Dikarenakan ikan molly balon ini mempunyai bentuk tubuh atau badan yang membulat Maka banyak dari teman-teman kalangan pemula yang beranggapan bahwa ikan molly ini adalah ikan molly yang sedang hamil Padahal hal tersebut belum tentu benar Tapi jika kita perhatikan dengan lebih teliti Maka akan terlihat jelas perbedaan antara molly balon yang sedang hamil dan yang tidak hamil Tapi sebelumnya jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Di sini saya akan coba memberikan gambaran perbedaan atau ciri induk betina ikan molly balon yang sedang hamil dan yang tidak hamil Ataupun sedang hamil muda Cara membedakannya pun tergolong cukup mudah Yaitu teman-teman hanya perlu memperhatikan bagian perut si ikan molly balon tersebut Jika perut si ikan molly balon terlihat sangat bulat Berarti ada kemungkinan si ikan molly balon tersebut belum hamil Ataupun hamil muda Sedangkan jika teman-teman melihat perut ikan molly balon tersebut sedikit berbentuk kotak Maka dapat dipastikan bahwa ikan molly balon tersebut sedang hamil tua Jika kondisinya sudah seperti itu Sebaiknya teman-teman segera menyiapkan tempat ataupun wadah untuk ikan molly balon tersebut melahirkan anak-anaknya Karena biasanya ikan molly balon tersebut akan segera melahirkan sekitar 1-3 hari kemudian Sebagai contoh disini saya menggunakan topes plastik Sebagai tempat molly balon tersebut melahirkan anak-anaknya Ini adalah anak atau burayak ikan molly balon yang baru saja dilahirkan Teman-teman bisa lihat sendiri bahwa anakan ikan molly balon tersebut belum dapat berenang Hal ini menandakan bahwa ikan molly balon tersebut baru saja melahirkan Umur burayaknya mungkin baru sekitar kurang dari 1 hari atau mungkin hitungan jam Nah inilah manfaatnya jika kita dapat mengetahui perbedaan antara ikan molly balon yang sedang hamil dan yang tidak Dengan begitu kita dapat memprediksi kapan waktunya molly balon tersebut akan melahirkan anak-anaknya Jika ikan molly balon kalian tersebut sudah melahirkan anak-anaknya Maka langkah selanjutnya adalah memisahkan indukan betina tersebut ke wadah atau tempat yang lainnya Hal ini perlu dilakukan karena agar indukan ikan molly tersebut tidak memakan anak-anaknya Kalian juga harus mengecek indukan molly yang baru saja dipindahkan ke wadah yang baru Siapa tahu ikan molly tersebut belum selesai melahirkan Siapa tahu induk ikan molly tersebut melahirkan kembali Jika indukan molly tersebut melahirkan kembali anak-anaknya Maka teman-teman bisa memindahkan indukan ikan molly tersebut ke tempat atau wadah yang baru lagi Jika teman-teman ingin mencoba membudidayakan ikan hias jenis molly ini Dan ingin segera mendapatkan hasil yang maksimal Saya sarankan agar membeli indukan betinanya saja Karena biasanya ikan molly ini dapat atau memiliki kemampuan untuk menyimpan sperma si indukan pejantannya Dengan begitu ikan molly ini dapat melahirkan beberapa kali hanya dalam satu kali proses perkawinan saja Sekian tips dari saya mengenai ikan molly balon ini Semoga bermanfaat dan selamat mencoba Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya Tekan tombol like jika kalian suka dengan video ini Dan jika tidak suka tekan dislike Jika ada pertanyaan, kritik, ataupun saran Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah video ini Mohon maaf jika ada salah-salah kata Saya Undo Diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi Daaah Diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.